Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Triwuders posisi saya saat ini tuh Saya kembali lagi di dermaga penyeberakan feri Di wilayah Pontianak Utara Yang mana kemarin siang pada tanggal 27 September 2019 Sekitar pukul 12.30 Terlalu terjadi insiden tabrakan Antara kapal barang yang menambrak Dermaga penyeberakan feri Di wilayah kecematan Pontianak Utara ini Dan kemarin itu akibat tabrakan tersebut Fender atau Mungkin kalau orang sini bilang itu seteher ya Bagian pelindung Bangunan pelindung untuk dermaga utama itu Roboh dan hancuran saat ini tuh Bangunan tersebut sudah tenggelam Di dasar Sungai Kapuas dan tadi itu baru saja PKSDP bersama timnya Sudah menggantinya untuk menandai Lokasi dimana puing-puing Fender tersebut tenggelam Agar tidak mengganggu aktivitas Penyeberakan kapal penyeberakan Dan tadi itu ditandai Di lokasi tenggelamnya puing-puing tersebut Ditandai dengan adanya jeligen-jeligen Berwarna-warni agar Sang kapten kapal itu bisa melihat secara jelas Dimana lokasi puing-puing tersebut Nah berikut adalah penjelasan langsung Dari GM ASDP Pontianak Beserta tadi juga ada Satu orang penyelam yang Menyelam langsung untuk menandai Lokasi puing-puing tenggelamnya Fender akibat ditabrak kapal tersebut Nah makanya tadi kami memastikan Kenapa kami menyelam Kami ingin memastikan Di area standar kapal ini Tidak ada besi yang menghalangi Soalnya kalau ada besi Ketika air surut Itu nanti bisa Kena di propeler kapal Nah itu yang sangat risiko Makanya kami pastikan Tadi sudah dilakukan penyelaman Kurang lebih Satu jam setengah Nah kita selakukan disini Menurut penyelam sih Besi yang arah ke sungai Gak ada Nah cuman besinya ada Arah ke Arah ke Daratan Jadi Kemungkinan robohnya itu Arah ke darat semua Seperti yang kalian lihat Di tanda ini Yang juga bisa disinjirikan pak Ini kan tanda semua ini Tanda Tembok yang Apa Torpin yang ujung Dasarpinnya disini pak Yang ini Dutiang Dutiangnya 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 Dutiangnya